Halo adik-adik, jumpa lagi di Mata Pelajaran Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya di adik hari ini? Sehat walafiat ya, Alhamdulillah kabar kakak juga sehat walafiat Jumpa lagi nih di Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dan tentunya di adik akan belajar dengan kakak, kak Ilya Nah sebelumnya, sebelum belajarnya kita mulai Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa mulai Berdoa selesai Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi yang pasti adik-adik Sudah tidak asing dengan materi tersebut Materi kali ini, materi kita kali ini gampang sekali Adik-adik pasti nanti langsung paham ketika melihat videonya nanti Nah apa itu materinya? Materinya yaitu yang pertama adalah Dongeng Sudah tidak asing kan adik-adik dengan dongeng Pasti waktu kecil adik-adik pernah nih sebelum tidur diceritain oleh ibunya, oleh mamanya, atau oleh kakaknya Nah apa itu dongeng? Nah dongeng itu adalah cerita fiksi atau hayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata Jadi dia ini fiksi, hayalan, imajinasi Misalnya adik-adik berimajinasi bisa terbang Terus adik menceritakannya dalam sebuah cerita Nah cerita adik-adik nantinya ini masuk ke dalam jenis cerita dongeng Karena merupakan imajinasi atau hayalan adik-adik Nah selanjutnya Macam-macam dongeng itu ada apa aja sih? Nah macam-macam dongeng ini yang pertama Yang pertama ada fabel Yang kedua Ada legenda Dan yang ketiga Ada mitos Kita bahas satu persatu yuk Yang pertama adalah fabel Apa itu fabel? Fabel adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan bisa berbicara seperti manusia Jadi fabel ini ceritanya tokoh utamanya adalah binatang Dan binatangnya ini bisa berbicara seperti manusia Binatangnya memiliki sifat-sifat manusia seperti binatangnya bisa bernyanyi Binatangnya bisa bekerja Binatangnya bisa memasak dan sebagainya Contoh cerita fabel apa saja? Contoh cerita fabel ini yang pertama ada ulat yang sombong Yang kedua ada semut dan burung merpati Dan juga ada cerita fabel tentang kelinci dan kura-kura Selanjutnya yang nomor dua adalah legenda Apa itu legenda? Legenda adalah dongeng yang bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau seseorang Jadi misalnya nih Di desa adik Misalnya cerita asal-usul desa X Jadi legenda ini ceritanya ini dia menceritakan asal-usul Gimana nih ceritanya kota ini bisa terbentuk Gimana nih ceritanya bangunan ini bisa terbentuk Intinya asal-usul bagaimana suatu tempat itu terbentuk Contoh dari legenda ini ada legenda batu menangis Terus ada legenda maling kundang Nah adik-adik pasti sudah tidak asing dengan cerita maling kundang ini ya Selanjutnya ada cerita asal mula kota Surabaya Nah itu kurang lebihnya cerita dari legenda selanjutnya Adalah mitos Mitos adalah doneng yang berhubungan dengan kekuatan supranatural Dan kepercayaan masyarakat Nah mitos ini Mitos Mitos ini intinya adalah kekuatan supranatural Jadi dalam ceritanya tersebut Dalam cerita mitos ini Ada kekuatan supranaturalnya Misalnya sihir, sulap Yang bisa menghilang Bisa mengutuk jadi katak Bisa menyihir Terus bisa menghilang Itu namanya kekuatan supranatural Dan merupakan kepercayaan masyarakat Jadi mitos ini Suatu kepercayaan yang berkembang di masyarakat Suatu cerita Suatu kepercayaan yang berkembang di masyarakat Misalnya Di desa adik-adik ada cerita Ada penjaganya Misalnya ada cerita bahwa di desa adik-adik ini Ada penjaga yang menjaga Ada ular penjaga yang menjaga Yang menjaga desanya adik-adik Nah cerita tersebut Jika dibuat cerita Maka cerita tersebut masuk ke dalam Sebuah mitos Sebuah mitos atau kepercayaan Contoh mitos ini adalah Ada cerita Nyiroro Kidul Ada cerita mitos Jakarta Haru Dan juga ada cerita mitos Kisah Dewi Sri Itu kurang lebihnya Sudah selesai materi Tentang Dung Yang kita hari ini Selanjutnya Materi selanjutnya adalah Kata Sapaan Kata Sapaan itu apa ya Seperti judulnya ya Sapaan Sapa Berarti kata ini digunakan untuk Menyapa seseorang Kata Sapaan adalah Kata yang digunakan untuk Menyapa orang yang kita temui Kata Sapaan ini yang pertama Kata Sapaan biasanya Diawali dengan kata Hai Halo Atau Hai Misalnya Halo Afika Hai selamat pagi Hai sampai jumpa Begitu Yang kedua juga Biasanya kita Bukan biasanya ya Kita bisa menyapa Dengan memanggil nama Contoh langsung Afika Nadia Kak Ilya Kak Yuvita Terus kita juga bisa menyapa Dengan Diawali dengan Mengucap salam Contohnya Assalamualaikum Salam Selamat pagi Selamat siang Dan sebagainya Contoh penggunaan Kata Sapaan yang pertama Hai Sudah lama Sudah lama Sudah lama tidak berjumpa Halo Apa kabar Afika Senang sekali Berjumpa denganmu Nadia Bagaimana kabarmu Selamat pagi Apakah ayahnya di rumah Selamat pagi Adik-adik Bisa nih Buat cerita Buat kata Sapaan Nanti Dikumpulkan besok Waktu kita jumpa Di kelas ya Hei Yeay Akhirnya kita sudah berada Di akhir pembelajaran Dan sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Selamat pagi